Tapi kenapa kalau misalkan disitu tempat pesugihan berarti yang mendiami juga jin-jinan gila baik? Pengambilan tumbal-tumbal Ternyata untuk dapet kedudukan dan kuasa itu juga pake pesugihan Dan manusia, masyarakat Indonesia sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita kembali lagi di episode Bada Maghrib Disini kita akan menjelajahi Menjelajahi dan membahas Yang sekarang lagi nge-hits Dari zaman dulu udah nge-hits Oh iya, nge-hitsnya dari zaman dulu deh Dan sekarang kita akan mengungkap misteri-misteri yang ada di Gunung Salak Untuk kita buat teman-teman semua akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang di Bada Maghrib So teman-teman Kembali lagi tentang Pembahasan yang akan di Apa ya, sudah di request lah Sama teman-teman semua di akun Youtube Robi Purba bersama dengan Evin Di Bada Maghrib Sebelum kami membahas Lebih lanjut lagi Berdua khususnya Evin yang akan jalan-jalan juga ke sana Di awal saya bersama Evin ini ingin menyampaikan bahwa Semoga apa yang disampaikan oleh Evin Tidak mengurangi nilai serta keindahan Dan juga daya tarik serta persona dari Taman Nasional Gunung Halimun ini Atau yang biasa dikenal dengan Gunung Salak Daerah yang menjadi tempat berdirinya dengan kokoh Dengan mungkin usia yang sudah sangat lama sekali Gunung Salak Yaitu yang ada di Sekabumi, Kota Begor, Jawa Barat Yang seperti tadi Omro Gido sampai Ini masuk ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kita Kalau ngebahas soal keindahannya Aduh, gak usah dipungkiri Evin ya Bagus Bagus Dan kita berharap apa yang nanti akan Evin lihat Evin sampaikan Tidak mengurangi niat kalian Untuk mengunjungi Taman Nasional ini Karena selama niat kalian baik Untuk bisa menikmati keindahan Dan juga panorama yang Allah telah buat Kami yakin niat yang baik itu juga akan diberikan keselamatan yang baik juga Perlindungan yang baik ya Tapi sesungguhnya Apa yang terjadi di Gunung Salak? Kalau ngomong soal Gunung Salak, Evin Sebenarnya bukan berarti kita akan ketemu dengan Kebun Salak Iya, enggak Jadi Salak ini tuh diambil dari bahasa Sanskerta Artinya adalah Perak Perak Jadi dari kata Salaka Salaka itu dalam bahasa Sanskerta artinya itu Perak Perak gitu Nah jadi saya hari ini akan minta Evin untuk jalan-jalan ke sana Tapi sebelum itu, ngopi dulu dibuatin Bunda Evin Air putih dulu Enak loh ini Kalau ngomong soal misteri dari Gunung Salak ini Mungkin Evin yang sudah jalan-jalan ke sana Sebelum Om Robi minta jalan-jalan lagi Dari perjalanan Evin sebelumnya Apa yang Evin lihat? Mungkin banyak Lagi-lagi Kesunggian di sana Dan kalau ini lebih fantastis sih Apa namanya Energi dan mungkin pengambilan tumbal-tumbal Lebih Memakan banyak jiwa Hubungannya apa dengan area tersebut? Kenapa Gunung Salak? Karena disitu adalah titik pertemuan Petinggi-petinggi kerajaan Di Pulau Jawa Khususnya di area Jawa Barat gitu Jawa Barat dan Selatan Tapi kenapa? Kalau misalkan disitu tempat pesugian Berarti ya mendiami juga jin-jin yang tidak baik Iya Dan tempat pesugian Kayak Itu kan di Gunung Suci ya Kalau kata orang-orang kan itu Gunung Suci Jadi Bilangnya Jadi itu tuh Tempatnya Kayak Alamnya Alamnya juga Jadi kayak pintu masuk Dan pertemuannya Kayak meeting roomnya Disitu Disitu Kerajaan apa aja yang Epin tau? Yang mungkin pernah disebutkan disana Yang menyampaikan ke Epin Ada Kerajaan Hindu Kerajaan Hindu Taruman Negara Kan ini pelajaran IPS Serius? Serius? Oke Terus? Terus Kerajaan Pajajaran Kalau yang Ada disitu Yang sering Orang-orang hilang Ya kan banyak kan berita Orang hilang di Gunung Salah Di Kawa Gunung Salah Jadi sebenarnya itu adalah Tempat Berdiamnya Jadi ketika Terus kayak Villa gitu Villa kalau sebutan Vila lah Maksudnya Jadi tempat singgah Jadi ketika Nyiroro Kidul Berkunjung ke sana Itu tempatnya itu Di Kawahnya itu Wait Banyak sekali Nama-nama yang Evin Sebutkan Lalu Kerajaan apa lagi? Berarti Kerajaan Selatan ya Disitu kan Masuknya Kerajaan Selatan Betul Kata Evin kan dari pertemuan ya Berarti Kerajaan-kerajaan Yang pernah Makmur Pernah besar Di Indonesia ini Hanya Bentuk fisiknya Saja yang hilang Kalau Evin melihat Mereka masih ada Kegiatan Kehidupan Dan pertemuan Iya Jadi sebenarnya Mereka itu bukan Legenda gitu loh Disini mereka adalah Sebenarnya ada Sesungguhnya ada Dan itu Yang menghilang Dengan jasadnya Dengan Dengan Fisiknya gitu Namanya Mukso Mukso Berarti Cerita Dimana Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi Itu menghilang Itu betul Mukso itu betul Betul Kalau Prabu Siliwangi Tidak pernah mati Tidak pernah mati Mereka belum mati Akan mati nantinya Tapi belum mati Belum mati Berarti secara goib Mereka hilang Secara fisik kan Secara fisik Mereka hilang Berarti hilangnya secara goib kan Iya Itu apa betul Seluruh Entire Dari seluruh kerajaan Itu apa hanya Prabu Siliwangi Saja yang hilang Menghilangkan diri Bukan hilang Menghilangkan diri Termasuk Yang tadi Ben sebutkan Seperti Kerajaan Pajajaran Kerajaan Daruman Negara Bahkan berikut Penduduk-penduduknya Atau Sampai Petingginya Saja Se-se-se-kerajaan-kerajaan ya Karena Itu tidak pernah ditemukan kan Iya Tapi kan ada peninggalan Mungkin seperti pusaka Seperti ada Cerita-cerita Di dalam pusakanya itu Kalau misalkan Pernah temuin keris Atau Werak Atau apa Itu memang sebenarnya ada Dan itu yang tertinggal Gitu loh Sisanya Jadi Mereka menghilangkan Kayak Satu Kotanya Gitu loh Dari Perjalanan Epin Ke Gunung Salak Berarti Epin bisa Pastikan Bahwa gunung tersebut Dibilang Suci Dan sakral Karena disitulah Menghilangnya Atau Setelah menghilang Mereka berkumpul disitu Untuk Untuk sementara ini Segala kegiatan Kehidupan Yang sekarang goib itu Disitu dilakukan Mungkin udah seperti itu Itu lebih Pertemuannya mereka Pertemuannya mereka Ya mereka punya Tempat-tempat Tersendiri Oh ada yang mungkin Menghilangnya ke laut Gitu ya Seperti Jadi meeting pointnya Di Gunung Salak Untuk mereka mempersiapkan Nanti mungkin Bakal untuk Muncul kembali Untuk hidup Berarti Baik jin yang Jahat Yang tadi Pesugian Ataupun jin yang Mungkin masih Bersemayam Dari kerajaan ini pun Bertemunya disitu Dan disini Kita bukannya Mempercayai Jin Atau kita Berkerja sama Atau enggak Ya disini kan Kita hanya mengungkap Yang sebenarnya Terjadi Gitu loh Jadi Jangan Salahkan Gunung Salak Sesungguhnya Evin Sebagai anak Yang punya Kelebihan Apa yang Enggak boleh Orang lakukan Ketika Kesana Karena Kalau secara Ini kan Memang kawah tersebut Juga ini ya Kadar belerannya Kan tinggi Mungkin secara Ini fisik juga Bisa mengurangi Kita oksigen Tapi ada enggak Hal-hal lain Yang sebenarnya Evin sarankan Kalau mau Ke Gunung Salak Silahkan Namun Namun Jangan Bermain-main Disana What does it mean? Bermain-main Dalam arti Malah Mungkin Untuk Ke Keatasnya ya Maksudnya Keatas tuh Ke Kawahnya tadi Itu Jangan Dan titik Pesugiannya tuh Enggak Enggak Disitu Maksudnya Enggak diatas Yang puncak Itu Tapi Jangan Meminta tolong Dan jangan Mengusik Dengan Jangan Cara Mungkin Memberi makan Maksudnya Memberi makan Dikasih sesajen Atau gimana Itu jangan Disitu Karena itu Benar-benar Suci Ada yang datang Gak ke Evin Sekarang Oh Evin Bisa ngeliat Sejelas itu Berarti ada yang Dampingin dong Ada Ceritain Kenalin Kalau Om Robby Kalau Om Robby berani Siapa? Pangeran Raden Kian Santang Siapa? Pangeran Pangeran Raden Kian Santang Pangeran Raden Kian Santang Bukannya ini di MNC TV Itu kan Memang Beneran Ada Tadi Apin Di Salak Juga Sama Beliau Terus? Sebenarnya Gimana ya Kalau Dia jelasin Beliau Siapa? Anak Dari Prabu Sliwangi Kalau disini Kan ada cerita Kalau di Gunung Salak Itu tempat Menghilangnya Yang tadi Mukso Itu Mukso Pabu Sliwangi Kan Itu Ya Seperti Gini Oh Ketemu lagi Jadi Gunung Salak Itu Tempat Mungkin bisa dibilang Kerajaan Taruman Negara Jadi Sebenarnya Gunung Salak Itu adalah Tempat Dimana Tadi Taruman Negara Itu menghilang Dan akhirnya Sekarang Gunung Salak Itu kok Maksudnya Apa yang membuat Seorang Pangeran Repot Repot Mau dampingi Epin Jalan-jalan Ke Gunung Salak Enggak repot Tau Ya Maksudnya Pangeran Saya aja Aduh Mau ketemu Sama Mertua Susah Ini Pangeran Jadi Luhurnya Epin Dari Peturnan Epin Kakek-kakek Ngoyang Gitu Itu Bertemu Dengan Leluhurnya Yaitu Prabu Siliwang Itu Jadi Kayak Masih Kerabat Gitu Sesama Kakek Dari Prabu Sama Epin Ketemu Gitu Makanya Leluhurnya Leluhurnya Terus Dampingi Epin Kesana Ini Enak Banget Dijemput Pangeran Udah Kayak Snow White Ayo Pake Pangeran Beliau Seperti Apa Keliatan Epin Tampilannya Prabu Aja ya Prabu Siliwangi Prabu Aja ya Mau Dideskripsikan Oleh Epin Ya Malah Pangeran Nggak Mau Dideskripsikan Wow Boleh Prabu Aja Prabu Aja Seperti Apa Prabu Itu Sangat Suka Warna Orange Orange Orangeruk Seorang Prabu Seorang Kesatria Yang gagah Perkasa Saya bisa bilang Gitu ya Suka Warna Yang Cerah Cerah Wow Lalu Keliatan Dari mana Dari bajunya Dari bajunya Baju Badannya Gagah Pasti Tingginya Tinggi Tinggi Sekali Om Robby 186 Beliau Kira-kira Semana Jauh Om Robby Mungkin Se Hanya Segininya Beliau Berarti Sekitar 2 meter Kali Terus Jambangnya Putih Tapi Tidak ada Kumisnya Bisa Bayangin Nggak Sih Orang Tidak Tidak Nggak Sih Bersih Sekali Bersih Bersih Anaknya malu-malu Deskripsi Oh Daripada Ependi Tinggal Ya Terus 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 Sepatunya Eh Satu Alas kaki Alas kakinya Itu Itu Kalau Misalnya Lagi Duduk Maksudnya Duduk Lagi Bertahta Lagi Terus Sukanya Pakai Seperti But But Emas Gitu Emas Tingginya Sebetis Sebetis Terus Melengkungnya Tidak Kayak Aladin Aladin Melengkungnya Gini Kan Itu Itu Biasa Gitu Tapi Melengkung Gak Sampai Masuk Lengkung Biasa Set Terus Di situ Rambutnya Separuh Di Ikat Ikat Slick bag Kebelakang Gitu Kayak Cewek Kalau pakai Jedai Oh Ya Tau Samurai Samurai Jepang Seperti Itu Menanya Putih Abu Ganteng Ganteng Om Roby Ata beliau Beliau Sekarang Om Roby Kalau Roby purban Lover Jangan Hujan Saya Kalau Dari Saya tahu Beliau Pasti Tidak Menua Lagi Betul Kalau Dari Kelihatan Dari Wajahnya Kira-kira Beliau Itu Menghilang Di Usia Berapa Boleh Om Roby Tanya Gitu Kalau Dari Wajahnya Yang Ter Sekarang Masih Tergambarkan Terlihat Kan Orang Zaman Mulu Itu Kan Adew Makanannya Rebus-rebusan Dan Itu Oke Kan Awat Mudah Jadi Sebenarnya Ini PRN Untuk Menebak Usia Itu Usia Yang Berapa Gitu Lai 50 Perawakannya Itu Masih Gagah Masih Yang Pangeran Gitu Perawakannya Itunya Badannya Tapi Ya 52 52 Ya mungkin 52 Seperti itu Pertanyaan Om Roby Kalau Mereka yang berkasta tinggi Dan Insya Allah Baik Itu Ada di Kawasan Kawahnya Di puncak Dan tadi kan Evin Menyampaikan Di bawahnya Malah Pesugian Pesugian Kalau memang Itu menjadi Kawasan Yang tidak Baik Kenapa Yang di atas Tidak mengusir Yang tidak Baik Mereka punya Tempatnya Masih-masih Teritori Tadi Dan mereka Tidak bersenggolan Tidak Gak kayak manusia Kalau bisa Diambil negara orang Diambil negara orang Ternyata Jane lebih berat Etika Daripada kita Ini adalah 10 menit terakhir Kita Evin boleh Ceritakan Di kawasan Bawas Jara Goib Gunung Salak Evin turun dulu Sekarang Udah say goodbye Belum sama Pangeran Masih sama Pangeran Sampai selesai Didampingin Coba ceritain Yang di kawasan Yang tidak baik Apa yang terlihat Jadi Di bawah itu Sistemnya Kan Predatory Tapi sebenarnya Mereka Seperti Ngambil Dikit-dikit lah Ilmunya Dari Yang atas Pada intinya Parah Karena kita Habis melihat Yang di atas Yang tenang-tenang Yang sangat Mewah Yang di bawah Bronze-nya ya Yang di bawah Kayak Bobrok banget lah Apa aja Disitu dikorbankan Di Gunung Salak Yang ingin lihat Kalau ini Sebenarnya Ini Gunung Salak Itu Sangat berpengaruh Sama Dunia kita Dunia Manusia Gitu Karena berpengaruhnya Gini Mereka ngambil Tumbal itu Nggak yang Satu Hanya satu Dua Satu Dua Gitu Mungkin Kalau ngambil Tumbal Sekalian Besar Gitu Seperti Ada Kejadian Seperti Tiba-tiba Nanti Bangunan Rubuh Terus Jatuhin Orang Di bawahnya Apakah Apakah Epin Mencoba Berbilang Bahwa Kecelakaan 9 Mei 2012 Dimana Pesawat Sukhoi Menabrak Tebing Di Gunung Tersebut Adalah bagian Dari apa yang Epin Baru Sampaikan Ini dukun-dukun Yang Memberikan Kesempatan Pesugihan Disitu Dukun seluruh Indonesia Dukun itu Dukun orang-orang Yang berpengaruh Di Indonesia Dukun orang-orang Yang berpengaruh Di Indonesia Yang punya kuasa Epin melihat Ada jejak Tokoh Yang terkenal Disitu Dan sangat Berbe Bukan berukas Sangat Terkenang Di Indonesia Berarti Bedanya Pesugihan Di Jalur Tengkorak Itu Pesugihan Tentang Harta Kalau yang ini Pesugihan Tentang Kuasa Ternyata Untuk dapat Kedudukan Dan kuasa Kuasa itu juga Pake Pesugihan Dan manusia Masyarakat Indonesia Jadi korban Masyarakatnya sendiri Yang jadi Korban Selain penguasa Kita gak sebut Tokoh Penguasa Penguasa Apapun Epin Artis Adakah Yang melakukan Kegiatan Pesugihan Di Golong Salat Banyakan Yang mereka Ingin Mempunyai Kekuasaan Dan Ingin Berpengaruh Di negara Atau Di negara-negara tertentu Atau Memenjalin hubungan Negara-negara tertentu Seperti itu Apakah ada pengusaha Atau tokoh Dari negara luar Pun kesit Yang Epin Apakah ada bule Apakah ada orang Dari Asia Mana Lebih Ke Berkulit Eh berkulit Bermata Sipit Oh my god Wow Oke Sudah cukup Sudah 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 Itu Sampai ini Terima kasih Om Ruby Buat Pangeran Tadi Raden Kian Siantang Salah Pakai Siantang Maaf Oke Teman-teman Saya mau ambil Kesimpulan sedikit Bahwa Ini Berdasarkan dari Apa yang Epin Lihat Yang mendapatkan Titipan dari Allah Kami kembalikan kepada Teman-teman semua Mau percaya atau tidak Tapi yang jelas Memang ternyata Betul adanya Menurut penglihatannya Epin Apa yang sudah Epin Lakukan Dan jalan-jalan ke sana Bahwa Ini adalah daerah Yang memang sangat suci sekali Bahkan Kerajaan-kerajaan Yang pernah Berkuasa Sekarang secara goib Mereka menghilangnya Di sana Dan bersemayam Untuk sementara Ada di sana Epin ya Jadi Dan tokoh-tokoh Yang mungkin selama ini Anda dengar dari Kisah, cerita Atau dongeng Terlalu memang Sebenarnya ada Ya kita memang Harus menghormati Dimanapun kita pergi Kita harus Ya dimana Kita berpijak Disitulah langit Di junjung ya Epin ada yang Mau disampaikan Kepada Teman-teman Yang menyaksikan Epin Jadi Buat teman Allah Berkaget Jadi jangan Apa yang Rafi ini Mesti ya Sengaja Kan emang gitu Gue dengar Epin Capek aku Lepikin Pendo Yang pengen disampaikan Pasti dia lupa Jadi teman-teman Apa yang tadi Epin sudah lihat Semoga tidak menghentikan Langkah teman-teman Jika ingin berkunjung Ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak Yang ada di Sukabumi Kota Bogor, Jawa Barat Banyak juga kok Mereka orang-orang kantoran Melakukan aktivitas Outing disana Atau ingin pendakian Seperti pesannya Epin tadi Yang penting Jangan Diusik Dan niatnya Harus baik juga Dan bagaimanapun juga Kita harus sadari bahwa Mereka yang goyep itu Tinggal Atau hidup juga Di sebelah kita Di sekitar kita Walaupun mereka Tidak terlihat Bahkan Sudah bisa dipastikan Sama Epin Mereka yang telah Menghilang Ternyata sesungguhnya Tidak menghilang Dan mereka semua Menunggu Akhir zaman Tutup Epin Tutup Silahkan ditutup Comilan aku Enak banget Temen-temen Jangan lupa subscribe Pokoknya hidupkan loncengnya Berikan komentar di bawah Kita tunggu banget ya Masukkan dari temen-temen semua Dan doain Epinnya Sehat-sehat terus Jadi Bisa Beri berbagi pengalaman Ke kalian Epin cowoknya siapa sih? Gak punya cowok Gak punya cowok ya? Masih single Oh gak boleh pacarnya Sama bunda Bagus lah Kalau gitu Apa sih? Ya sekian dari kita Sampai jumpa kembali Di episode selanjutnya Jangan Pokoknya lupa Untuk subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian tahu terus nih Dan update Tentang video-video terbaru kita Makasih ya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax